Karena belum-belum kita baru diskusi sejarah tadi Tapi keadaan dari makam ini seperti apa Dan apa mungkin rencananya ke depan Silahkan Silahkan Pak Erantasit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin yang mulia Iyai Izin Saya disini tidak terlalu banyak membicarakan atau cerita tentang makam Tapi terkait dengan wilayah makam yang akan saya sampaikan disini Karena makam ini dikelilingi oleh pedagang-pedagang dan tukang las Di sekeliling makam ini kayaknya kurang ini, kurang bersih Sering tempat buang kotoran Pada zaman SMB 3 Prabu Diraja yang mulia Bapak SMB 4 Almarhum Kami pernah merencanakan akan membangun sebuah langgar Untuk mengantisipasi lingkungan yang kumuh tadi Mungkin langgar tersebut Ya mengingat memang areal-areal makam ini Selalu banyak terdapat kotor-kotoran orang buang Kencing Yang buang merah di pojok-pojok dinding itu kan Dengan tukang las Berarti wilayah makam ini juga kayaknya perlu dijago Jangan sampai ke depan ada pergerakan lagi Karena kemarin itu waktu bangun mal Audiron itu Rencana mereka akan menggeser tanah itu numpang kesini Tapi Alhamdulillah berkat kami sama-sama berjuang disini kan Termasuk saya dari Kesultanan Dan ketua forum pemakaman kebetulan Memberi batas tetap Batas tanah yang sudah dia miliki Tidak kita izinkan untuk menggeser Nah itu jadi Ada gambar yang pernah di Usul ke kemarin Tapi mungkin belum sempat Ditindaklanjuti Karena keburu SMB 3 Mangkat Disini akan dibangun Langgar Suhunan Abdul Rahman Rencana Jadi di pojok Di pojok dinding Pas di belakang mal gitu Akan bangun disitu Siapa tahu mungkin dengan adanya kita buka cerita ini lagi Insya Allah Ada di antara Yang ingin menjadi Sponsor Atau donatur Karena mengingat Lahan Makam ini Bukan makam Makam-makam biasa Pendiri Kesultanan Palembang Darussalam Dan satu-satunya Yang diagungkan di Palembang ini kan Jadi Menyambung Cerita Lamo Mudah-mudahan Kedepan Apa yang jadi Rencana Sultan Mahmud Badaruddin Tiga Prabu Diraja Yang banyak Rencana-rencananya mungkin sudah jalan Sebagian yang belum Ini salah satunya Akan dibangun sebuah Langgar Langgar ini lengkap Karena kenapa mau dibangun langgar Karena mungkin setiap orang yang ingin ziara Pasti ingin bersuci Sementara Di Arial ini Dekati Banyu Ada juga PAM Kosong Dekati Anu airnya Jadi mungkin ke depan Kami berharap Dari seluruh Pemakaman mungkin Dari sini juga Khususnya Jangan cuman Habis disini Kita nih kan Cerita Kumpul Berjalan Tapi ada tindak lanjutnya Kedepan Itu juga Arahan dan pesen Dari Para Penjago makam Jadi itu yang Bisa saya sampaikan Sebelumnya Minta maaf Kalau sekiranya ada kata-kata yang Kurang berkenan Atau mungkin Kurang enak Didengar Kalau Itu misalnya Dikikideng Suruh Kan dibawa LBJB Ya Betul Apakah Disini Itu Ini juga Kalau LBJB Bagus kuning Sama Kutukuruk Jadi ini Belum Ini Belum Belum Cuman Boleh Untuk dianggarkan Boleh Cuman Tidak ada sebanyak itu Jadi Itu yang mungkin Untuk Masukan-masukan Yang lain Kebetulan Pak Jali ini Kerabat saya Dan Kebetulan Juga di Dinas Kebudayaan Di bagian Cagar Budaya Jadi setiap kali Kegiatan Makam Setiap kali Kegiatan Ada ziarah Makam Beliau ini Selalu Nampingi Selalu ada Jadi itu yang Bisa saya Sampaikan Minta maaf Sebelumnya Pada Pada Allah Mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tetapi Gagamiris Ketika datang Kesini Mau Toilet Tidak ada Wisi Dikati Jadi Pak Jalunanang Batang-batang itu Mengkali Awas Ketenggoran Ini Makam Keramat Nah gitu ya Satu Kedua Di depan Pasar Cinde Tadinya Cagar Budaya Sudah habis Dan kemudian Berapa Miliar itu Dibangun Dan saya tidak tahu Mengalir ke Birokat juga berapa Misalnya gitu kan Di belakang ini Tidak Terlihat Gitu Padahal Makam ini Seperti saya katakan tadi Makam Penanda Peradaban baru Makam Penanda Negeri Yang Darussalam Yang Damai Yang ketika pada masa kesultanan Dibangun Masjid Agung Dibangun BKB Dibangun Kawatukurup Dan ini dikenal sebagai Kesultanan Atau negeri terkaya Di semenanyi Melayu Artinya Ini mewarnai kota Memegahkan kota Palembang Dan secara politik Kemudian digantikan oleh Kesidenan Palembang Lalu digantikan oleh Pemerintah Kota Palembang Begitu Artinya secara politik Warisan itu Muncul ke pemerintah kota Nah pendirinya sendiri Tidak di Hiraukan Itu Itu menjadi Satu catatan bagi kita Dan Zuryat Lebih banyak Kalau menurut pengamatan saya selama ini Lebih banyak membangun ini Gini Megah kan Misalnya ini Ini pagar Tidak perlu dipagari Menurut saya dipagari Saking ingin cantiknya Kan Tetapi disitu Tidak ada pagar Misalnya Di depan situ Ini makam umum Mungkin kerabat kesultanan Tapi seharusnya ada pembatas disitu Sehingga orang bisa Makam umum Tidak melewat ini Misalnya begitu ya Ini barangkali Masalah-masalah lain Yang perlu kita catat Tapi bisa ditambahin nanti oleh Bapak-bapak Ibu-ibu Sehingga maksud kita nanti Setelah ini ada rekomendasi Baik tentang narasi tadi Kita ada kepastian narasi Yang bisa dipasang disitu Bahwa ada beberapa makam disini Kalau disini sudah jelas Ada makam Said Ali Idrus ya Ulama Kemudian makam Sunan Makam istri ya Permaisuri Nah di belakang situ Yang tertutup itu juga makam Kata yang ini juga makam ini Menurut Mahmat ya Betul Mahmat ya Belakang ini ya Makam juga dia Belakang itu ya Nah kita sudah tahu ini makam Nah Ini juga Tidak aman Tempat ini Malum ya Cindi ya Belakang cindi Nah ini juga Artinya menjadi PR Bersama Baik untuk berikut Saya minta tanggapan dulu Sebelumnya Saya mengucapkan selamat datang dulu Kepada Kepala Ling Aja Ling Aja Lampung ya Lampung Apa Sumbaksel Sumbaksel Sumatera bagian selatan Yang sudah beberapa kali Kita ketemu Dan ke depan Kita akan bikin Seminar Tentang ekonomi Di masa kesultanan Pelimbang Terus Salam Yang disponsori oleh Ling Aja Nah kemana Robi Tahu aku nih Diam-diam Nah balik Baik Nah ngomong dulu Hah Oke Kita minta pendapat Ceysan dulu ya Silahkan Ceysan Sultan terakhir ya Merangkum semua ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabilalamin Hisri hari ini kita Pecah Bertemu disini berkumpul Ziarah Di mahkam Leluhur kita Buyut kita Puyang kita Sultan Abdul Rahman Ghandi walang Mungkin kalau ini sudah banyak Cik Panjila bercerita Pak Kei Maalan juga Cuma kalau Namanya ditodong tadi Jadi Bercerita juga Cuma memang nyambung yang Kei Maalan tadi Nampu tempat ini Jadi Kalau Mula-mula pikir macam-macam Jadi posisinya macam ini Makam ini sebenarnya di Ulu Sungi Tengkuru Sungi Tengkuru Di situ Di kiro-kiro Di lingkis Ulunya Jadi Kemudian di situ Di Petalamual tahun Tengkuru Ada Sungi Seleman Seleman sini Pak Seleman Seleman Kalau bahasa Jawa Seleman Katanya Seleman itu dari Artinya gajah Katanya macam-macam Pak Tapi ada Di suatu Di suatu Bucu lah Bukan bucu sih Karena bucu mungkin artinya beda Tempat itu memang Suatu titik itu Dan Mungkin tidak Ini Keimangan Jadi Karena ada pola macam ini Jadi pola Makam Buyut Gedeng Buyut Gedeng itu Kalau nyingok perspektif sekarang Di tengah kota Sama macam ini Di belakang gereja Pantai Kosta lagi Terjepit di situ Di itu Tapi kalau kita nyingok Dengan topon ini Segaran Di ujung segaran itu Sudah itu Sudah itu nyingok Sabu King-King Kalau pikir Mungkin Sudah suatu masa dulu Mereka berpikir Ketika mereka merasa Sudah Sepuh Sudah tua Mereka kemudian Mencari tempat Untuk Katakan Apa namanya Tapakur Apa namanya Pekiai Kontemplasi lah Kalau bahasa Bisapan Jadi Tempat dia merendung Tempat nasa Jadi di suatu tempat yang Yang Cukup jauh Tapi mudah dijangkau Pakai perahu Jadi dari sini Sampai kemudian Beliau Memilih Termasuk juga Anak beliau Sultan Muhammad Mansur Itu di Di tengah Telago Tengah Telago Baru berbentuk Zaman Zaman Sultan Sultan Mahmud Barudin Jayawikramo Yang di Kawatukur Kalau yang pola-pola itu Mereka tampaknya Menyendiri Memisahkan tempat Apa kepikiran Seperti itu Jadi Di Apa Katakanlah mungkin Tempat dia takaruf Ilallah mungkin Kalau pikiran Ya Jadi Memilih Itu kemudian Mungkin berwaat Bahasa Pelembang Kagek menakumat Itu Aku katik lagi Disinilah aku Tidak minta Tapi itu Mengabaikan cerita Tadi bahwa sebelumnya Dari masa Hang tua Tapi itu Bisa jadi memang Daya tariknya juga macam itu Artinya tempat itu Sudah dianggap Apa Suci Sakral Itu Yang Pikiran Pikiran Kulotun Kemudian soal namo Jadi soal namo ini Karena Bukannya kesannya Cocokologi Tapi memang Ada beberapa hal Jadi Antara cinde Candi Hindi Ndi Itu Ada satu Cindai Jadi Jadi Ada satu Versi Mengatakan bahwa Beliau itu Allahu'alam Mungkin salah Mohon maaf Kalau salah Nyebut ini Jadi ceritanya Ditutup Dengan cindai Makamnya ini Selendang Jadi pangeran cindai Tapi itu Kita Allahu'alam Karena ceritanya ini Allahu'alam Itu Sultan Jadi Apa Dibuat-buat Kemudian Atau Memang itulah Dari zaman Bingin Itu Tapi Satu kelompok Kata Cinde Hindi Ndi Cinde Dekat-dekat Itu kan Parap-parap Dan cinde Juga kemudian Baru Tahunya gitu kan Disini kan Candi walang Tapi Diterima pula Candi walang Itu ada lagi Cinde welan Jadi itu Apakah juga Memang Tempat ini Juga dulu Istimewa Jadi semacam Candi Karena di sebelah Itu ada Candi Yang soko Jadi itu Paraan Itu kan Sebenarnya Terhubung Dengan Dipucu Jadi mungkin Itulah pikiran-pikiran Tapi ini menarik Memang kan Mendorong Dengan daya Ini kemudian Kita dengan berbekal Ini kan Kita mencari lagi Mencari lagi Dengan bekal Pengetahuan Ini supaya Menyortir informasi Yang didapat Kemudian di depan Ini masuk Ida Ini masuk Ida Terus Kita maju ke depan Jadi akhirnya Ada satu titik Nah kalau soal tahun Tadi Coba-coba Kalau Cik Banji Kita nyingok Kalau ada catatan Tentang pendirian Logi Sungi Aor Karena Logi Sungi Aor Itu dibuat Pada masa Beringin jangkut Dibuat Kalau itu ada Tanggal-tanggalnya Kadat-kadat Cik Banji Tadi Karena tukang-tukangnya Habis dipaki Waktu itu Tukang-tukang yang andal Maksudnya Yang punya kemampuan yang bagus Nah Mungkin tanggal-tanggal itu Dalam catatan Belanda Itulah yang dekat Dengan Tanggal awal dari Pendirian Beringin jangkut Walaupun Kalau juga berpikir Mungkin Sultan Dewi Tidak nyebut Itu beringin jangkut Cuman masyarakat gitu Ini kan Berbeda Kalau sekarang Kalau kita buat Kita buat Namo Gardenta Atau Gardenia Kalau dulu Tidak Namanya Toponimi Sebut Apa yang di selai Itu yang disebutnya Apa yang di selai Selai itu Ada batang beringin besar Nah ada Beringin jangkut Nah itu Beringin jangkut Walaupun memang juga Beringin jangkut Dijadikan ini Kalau dalam Kosmologi Jawa Kan jadi tempat-tempat Yang di Ya sudah Sudah Sebesarnya Jadi mungkin itu yang Memang menariknya Cerita tentang Tentang ini Termasuk Kalau dulu itu Ketoponimi Jadi memang Ketoponimi Salam Cek Cekan Sejauh ini Tentang hangtua Yang ada di sini Pernah terdengar Saya agak Menguatkan itu Karena Profesor Aziumar Di Azra Dia Beranggapan Di Palembang Jadi cukup Kuat Kita itu Menduga Ada ahli Yang mengatakan Percaya Pada catatan Keturunan Dari hangtua Yang ada Di Singapura Cuman Kita Bong Pembang Ini kan Sedikit Yang memperhatikan Sejarah Akimannya Tidak melihat Mana potensi Yang bisa dijual Mana yang tidak Itu luar biasa Potensi Yang bisa dijual Kalau cerita Pergantian Kempat itu ya Saya itu dulu Pernah Tanya-tanya Sedikit ya Kalau boleh Itu dulu Wawenang Komisi A Komisi A itu Dipimpin oleh ABRI Karena itu Cenderung Setiap proyek Pergantian Nama Dicari Nama ABRI Nama Tentara Galop Tekokopral Prajurit Lagi masuk Sekali Waktu Jalan Kebun Bunga Tempat Kami itu Juga Diubah Jadi Nama Tentara Tetapi Saya tahu Kalau proyeknya Sudah selesaikan Tidak diurus Lagi Saya beritahu Dengan kawan-kawan Copot saja Itu sudah Selesai proyeknya Ganti lagi Kebun Bunga Sampai sekarang Kebun Bunga Iya 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 Jadi Prosesnya itu Begitu Ini kebetulan Ada orang Dinas-dinas Jangan lagi Model itu Nah Tadi kebetulan Ini Mang Singapura Nyebut Bahwa Hang Tua Itu ada Di Talang Rimbo Katanya Nah Talang Rimbo Itu dimana Sepengetahuan Dicorup Ada Talang Benih Talang Rimbo Iya Dicorup Nadi kita Dimana Mungkin Tadi Oleh Tentara Diubah Nama Tentara Talang Jawa Sebabnya Berubah Nama Itu Selalu Jodis Rumah Kan Berubah Oke Ari Menambahkan Semacam Menambahkan juga Closing statement Dari saya Bahwa Sebagai pembuka Tapi Nanti kawan-kawan Mau nambahkan Tidak apa-apa Pertama Begini Saya sudah Ada beberapa Hipotesa Tapi saya memang Tidak munculkan Karena Belum pembuktian Di Palembang Ini di jaman Mulai dari Kigir Deng Suro Sampaikan Beberapa Raja-raja Kan Polahnya Makamnya Di beberapa Candi Memang Kigir Deng Suro Di pucuk Candi Kigir Deng Suro Ang Soko Di pucuk Candi Ang Soko Disini pun Diduga juga Nama Candi Kemudian Ada Nama Candi Laras Di Dicaritas itu Ada Candi Sebenarnya Artinya Beberapa Nama tempat Itu Diduga Memang Ada Candi Nah Candi Ini kan Mungkin Ada hubungannya Dengan Peninggalan Sebelumnya Ketika Zaman Jadi Dugaan Sementara Itu Sementara Ngapun Namanya Dio Candi Walang Nah Kemudian Yang perlu Kita Teliti juga Nama Walang Dengan Welan Ini Kan Agak Jauh Bunyinya Sementara Catat Amblana Sebutnya Belang Malahan Dicatat Nyo Cinde Belang Ada Balang Ada Belang Artinya Memang Toponim Ini Memang Menjadi PR Saya Baru Teringat Tadi Karena Ini Sungai Tengkuru Ulunya Disini Ujungnya Disini Maka Di Sepanjang Ini Mulai Dari Sini Seberang Sano Ke Daerah Angsopo Belakang Pagi Suri Sampai Kesano Sepanjang Sudirman Sudirman Setelah 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 Mulai Raden Nang Ling Itu Kalau Ditembak Lurus Dari Pucuk Udara Dari Pucuk Udara Maksudnya Maki 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 Dron Itu Masih ada Makam Makam Itu Karena Dia di Update Oleh Ruku 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 Yang Adep Ke Jalan Kole Atmo Ruku Yang Adep Ke Sudirman Tengah Itu Sebenarnya Kosong Masih Masih Ada Kuburan Karena Kami Dari Kecil Kecil Tinggal Disini Masih Disini Kemarin Barusan Cek Jun Sudah Sudah Men Surpes Itu Masih Ada Bahkan Sampai Di Gramedia Masih Ada Ngkoran Belembang Nah Jadi Jadi Logikanya Begini Masih Saya Ingin Menjawab Bahwa Bener Saya Punya Pemuktian Begini Di Selatan Indah Bu Yerlokan Bu Yerlokan Itu Itu Semuanya Perkuburan Ngapu Ada Makam Di Tengah Kota Setelah Saya Ingat Waktu Saya SD Di Situ Sd 881 Itu Disamping Salindah Ada Got Ternyata Itu Sungi Itulah Yang Namanya Sungi Segaran Sebenarnya Sungi Segaran Jadi Boyut Lokan Itu Bener Kata CXN Itu Dia Ngembek Di Ujung Nah Disitu Dia Nguburi Jadi Transportasi Dulu Kita Kembali Ke Masa Lalu Memori Kolektif Kita Memang Dari Sungi Jalurnya Perahu Beberau Galo Jadi Memang Apalagi Geografi Kota Kita Memang Dipecah Oleh Anak Sungai Jadi Dimana Ujungnya Disitu Mungkin Memang Ini Pilihan Terbaik Seperti Jadi Jangan Heran Kalau Disini Kalau Kamu Nyingok Di belakang Belakang Ngerugur Kuburan Bahkan Leluhur Kami Pun Ditanam Di Talang Jawa Lamo Di Belakang Pansai Kuburan Gau Kami Dari Garis Kironggo Aryopapak Jaman SMB1 Artinya Daerah Ini Memang Daerah Perkuburan Gau Karena Kita Nyari Tanah Tinggi Tanah Darat Itu Sulit Menanam Untuk Ngubur Di tempat Tanah Tanah Yang Kering Minimal Dia Sudah Yang Kedua Itu Harus Terjangkau Terjangkau Dalam Waktu Itu Bukan Sekarang Terjangkau Dengan Perahu Makanya Kenapa Wong Seberang Lalu Itu Banyak Bertanam Bertanam Dikubur Kalau Wong Plembang Bertanam Bawa Ditanam 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 Itu Keseberang Sini Banyak Ke Belakang SPM Gubah Pengantin Di Tanah Tinggi Yang Jalan Jokoh Itu Banyak Orang Seberang Dia Tinggal Nyebrang Sebenarnya Dari Sungai Masuk Ke Sungai Serengam Nah Jadi Apa Yang Dikatakan C.I.1 Ada Benar Bahwa Memang Alir Ini Baru Dugaan Bahwa Dia Ngambil Daerah Yang Memang Dialir Sungai Maka Kita Harus Buka Lagi Betan Betan Lamu Sungai Itu Di Jengok Lagi Kemano Lari Cirinya Mudah Kalau Di Bulembang Kalau Ada God Dan Itu God Lamo Walaupun Dia Kecil Dengan Semeter Sudah Paca Pastikan Jadi Sebenarnya PR Pak Sudah Sudah Ada Pintu Masuk Untuk Menganalisis Ya Cuma Memang Kita Tidak Bikin Mendalem Waktu Itu Karena Kalau Dijok PR Ini Terpaksa Di Dalem Ini Terpaksa Ini Karena Nanti Kaitannya Benar Aku Dulu Ceritanya Pengen Angkat Tulisan Aku Tentang Karang Widara Toko Misteri Ini Tapi Itulah Tadi Kelemahannya Didata Ketika Mau Diangkat Sulit Itu Terima Kasih Tadi Ini Kan Sekanak Lambidaro Tadi Karim Widara Apa Hubungannya Itu Ceysan Mungkin Bisa Belum Tahu Karang Widara Atau Karang Widara Dan Lambidaro Apa sih Mungkin Belum Dibuka Oh Masih Simpen Sudah Terlepas Jadi Kita Rawat Lagi Susah Belum Belum Dilaunching Belum Baca Dilaunching Dipinising Dulu Baik Selain Ibeg Ada Yang Enak Komentari Rekati Kalau Balik Ibeg Oh Iya Coba Tadi Tertarik Ini Tidak Masalah Tidak Di pulau Tidak Di pulau Sayu Iya Disini Namanya Mariam Itu ada Hubungan Kepala Itu salah Satu Dari Nasihat Kesimpannya Iya Itu telah Jadi besar Iya Karena Disini Memang Kepala Anak Bicara Menikah Dengan Anak Tanjip Bicara Besanan Jadi Nai Jadi Nyi Disini Kalau Kumprin Naya Mokki Kiai Kibarangkali Nai Sebenernya Nyimaz Dari Sini Sampai Mak Inyarik Dijuk Gelar Disitu Udah Berupa Naik Untuk Cewek Yai Silahkan Yai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita Pertemu lagi Dengan Alhamdulillah Senda Sultan Dan juga Adenda Kami Haji Malah Dan juga Ini Banyak Sejarawan Sejarawan Dan Budaya Disini Yai Tak Banyak Yang Perlu Disampit Yang Pertama Tadi Dari Untuk Hang Tua Hang Tua Dari Tahulah 40 Yai Sudah Tahu Ceritunya Nah Bahasa Disini Ada Hang Tua Jadi Untuk Itu PR Dari Tadi Tadi Kita Kancanian Kita Buat Tando Tandonya Disini Dimana Sebenernya Hang Tua Ini Ada Jadi Kita Nampilkan Dengan Uang Malaysia Singapura Ini Hang Tua Disini Perlu Kita Patok Nah Dimana Disini Alhamdulillah Dari Sudah Tahu Cerita Bahwa Tua Ada Disini Tahun 80 Yang Cerita Kalau Itunya Untuk Penegasan Tahun 80 Tuh Tahu Jadi Sebelum Itu Sudah Ceritanya Tegaskan Lagi Tahun 80 Ada Disini Hang Tua Nah Itu Hang Tua Itu Tahu Disitu Yang Seterusnya Tadi Dari Panji Tentang Namo Namo Yang Selalu Berulang Memang Terutama Wong Flembang Ini Ngambil Dari Wong Arab Wong Arab Itu Namanya Selalu Berulang Said Ini Bin Abdullah 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 Terus Terus Itu Di Pelembang Di Paki Itu Namo Namo Berulang Jadi Tidak Baca Ragu Bahasa Panji Tadi Namo Berulang Tetap Bagi Masih Ada Namo 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 Abdullah Namo Namo Terus Berulang Terus Namo Sampai Itu Abdullah Bin Mal'an Mal'an Bin Abdullah Terus Namo Beri Kita Perlu Ada Pembatasan Kita Batas Yang Tokoh Tokoh Sejarah Yang Kita Sejarahkan Sultan Sultan Yang Umum Jangan Masuk Sini Ini Banyak Para Para Kovor Banyak Oh Kami 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 Di Cani Walang Ada Raden Paling Banyak Raden 90% Raden Balik Kesini Nah Yang Lain Kenapa Belaki Atau Banyak Masuk Nah Sini Perlu PR Juga Itu Ada Pembatasan Khusus Bahwa Ini Untuk Kesultanan Dan Untuk Umum Tadi Juga Ada 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 Nanya Dengan Yai Apa Lambidara Lambidara Itu Namo Tanaman Namo Tanaman Lambidara Itu Ya Ada Kita Bidara Cino Ada Juga Tanaman Juga Bidara Cino Lambidara Itu Maka Lambidara Di Sana Ada Tanaman Tanaman Di Sana Maka Sekarang Lambidara Jadi Bukan Ada Tadi Ada Karang Bidara Karang Bidara Talang Bidara Ini Banyak Banyak Sekali Kaitan Dengan Bidara Bidara Tadi Lambidara Itu Jadi Dari Bidara Jadi Lambidara Nah Itu Sunginya Itu Dimana Sungi Sunginya Kocong Kocong Dari Bukit Seguntang Ulunya Bukit Seguntang Sampai Talang Kelapa Masuk Terus Lagi Panjang Sungai Mawaruk Di Gandus Itu Benar Jadi Itu Perlu Kita Dalami Lagi Kita Untuk Mengenal Dari Kisah Kisah Ini Dan Serah Jadi Tadi Talang Talang Memang Banyak Talang Talang Di Sini Masih Talang Geruni Talang Pengeran Banyak Dari Tahu Dimana Talang Pengeran Mungkin Bersejarah Tahu Talang Pengeran Tama Katur Gubernur Talang Pengeran Nah Ya Ya Sunginya Talang Pengeran Itu Talang Pengeran Masuk Cerita Talang Pengeran Itu Nah Ya Talang Geruni Sini Ada Talang Putri Kelak Kepelaju Situ Ada Lagi Kebun Talang Jawa Tana Parak Sini Ada Lagi Kebun Kebun Banyak Tidak Tahu Lagi Di Di Mana Kebun Sahang Sungi Sahang Ada Kebun Ada Sungi Ada Kebun Jair Kebun Nana Nah Itu Di Mana Tahu Kita Kita Perlu Angkat Lagi Sejarah Kebun Nana Di Sini Kita Ini Kebun Jair Di Sini Ini Perlu Kebun Sere Di Mana Sana Nah Rasako Nah Itu Perlu Wawo Tak Tahu Lagi Anak Anak Muda Anak Zaman Now Dia Tahu Yang Wawo Zaman Waw Waw Penuh Jadi Dengan Kegiatan Kegiatan Ini Kita Merambah Merambah Kesejarahan Kita Untuk Diangkat Itu Dikenalkan Kepada Ini Selanjutnya Dijabarkan Oleh Yang Sudah Nerimo Jadi Ceritakan Lagi Ini Pacat Terus Sejarah-sejarah Terdama Di Daerah Ini Nah Mungkin Situ Ada Kebun Gedi Ada Kebun Kebun Banyak Ada Setalang Talang Nangko Nah Talang Talang Nangko Di Arah Di